Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ananda semua Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran daring Pembelajaran jarak jauh biologi Pada kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yang kemarin Dimana kemarin kita sudah belajar Keaneka ragaman hayati pada bagian yang pertama Nah masih ingat kan pada bagian yang kemarin Dimana kita mempelajari tentang Ada tiga jenis atau ada tiga tingkat Keaneka ragaman hayati Ada tingkat gen, ks, dan ks, dan ks, dan ks, dan ks, dan ks Masing-masingnya memiliki ciri-ciri dan contoh yang berbeda Nah kelanjutan yang kedua ini Pada perjalanan yang kedua ini Kita akan membahas tentang penyebaran keaneka ragaman hayati Bagaimana sejak penyebaran keaneka ragaman hayati di Indonesia Oke next Nah penyebaran keaneka ragaman hayati ini sangat erat sekali kaitannya dengan letak atau wilayah Indonesia Dimana kita ketahui bahwa secara astronomis wilayah Indonesia terletak pada kisaran 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan Sehingga Indonesia beriklin tropis Nah juga dilewati dua rangkaian pegunungan Yaitu ada pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik Dan terletak di antara Benua Asia dan Australia Oke sehingga mengakibatkan keaneka ragaman ekosistem Sehingga memungkinkan Indonesia menjadi salah satu kawasan mega biodiversitas Mega biodiversitas Artinya tingkat keaneka ragaman hayati yang sangat tinggi Nah jadi berdasarkan untuk penyebaran fauna di Indonesia yang pertama ya Berdasarkan letak geografis wilayah Indonesia itu kan kita sudah ketahui Di SMP juga kalian sudah belajar bahwa Indonesia itu dilewati oleh dua garis hayal Yang disebut dengan garis weles Nah ini dia ya garis hayal kita sebut ya Dan garis weber Ini satu lagi garis weber Sehingga membagi wilayah ini menjadi tiga bagian Menjadi tiga bagian Ada bagian barat kemudian bagian timur dan bagian tengah atau peralihan Nah jadi masing-masingnya Masing-masing ketiga wilayah ini Memiliki hewan atau fauna yang memiliki ciri khas masing-masing Oke next Nah sekarang kita lihat satu persatu Nah persebaran fauna Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kawasan Kawasan Indonesia bagian barat Bagian barat itu Sumatera Kalimantan Ini beberapa Jawa ya Jadi ada Kemudian yang kedua Kawasan peralihan Kawasan peralihan berada di antara garis weles dan garis weber yang ini Jadi ada pulau Sulawesi Kemudian yang ketiga Kawasan Indonesia bagian timur Ini bagian timur itu Irian Bagian jaya Next Nah kita lihat yang pertama Yang pertama ini daerah zona oriental atau asiatis Atau yang bagian barat pada ya Nah ini dia Ini pada bagian barat ini Jenisnya adalah mamalia berukuran besar Mamalia berukuran besar Di sini pada bagian barat Ada Sumatera di Kalimantan kemudian Jawa Nah kemudian Cirinya lagi Memiliki banyak jenis primata atau monyet Kemudian warna burung tidak menari Itu dia ciri-ciri dari hewan atau fauna yang ada di wilayah barat Atau oriental atau disebut juga asiatis Nah apa saja hewan-hewannya Ini gambarnya sudah ada nih Apa yang nampak di sini Ada harimau ya Ini harimau Harimau Sumatera Kemudian ada gajah Nah ini dia Ada juga orang hutan Ini juga saya Ada harimau atau pantera tikris Bahasa latinnya Baru macan tutul Kemudian ada juga gajah Ini dia gajah ya Baru selanjutnya ada Bada Jawa Kemudian banteng Dan orang hutan Kalau bantengnya di sini kurang jelas Karena lalu kecil ya Itu dia yang untuk bagian zona oriental Nah selanjutnya Zona yang kedua Zona Australis Atau meliputi Indonesia bagian timur Apa saja ciri-cirinya Nah ini Jadi pada bagian timur ini Itu daerahnya Rianjaya ya Rianjaya kemudian ada Rianjaya Nah Apa saja ciri-cirinya yang ada di Indonesia bagian timur ini Atau istilahnya zona Australis ini Yang pertama mamalia berukuran kecil Jadi mamalianya berukuran kecil Kalau di sini ya Kemudian terdapat mamalia berkantong Kemudian juga warna burung lebih menarik dan beragam Berbeda dengan zona Australis tadi Kalau zona Australis itu Eh zona Australis Sorry Berbeda dengan zona oriental Atau zona bagian barat di sini tadi ya Di sini tadi warna burungnya tidak menarik Kalau di sini Pada bagian Australis ini Atau timur ini warna burungnya lebih menarik Apa saja hewan-hewannya Kita lihat Nah Bebagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok Misalnya Ada Kasuari Ada Cendrawasi Ada Kakak Tua Nuri Dan Itu dia jenis burung Kemudian di sini juga Ada hewan mamalia berkantong Atau hewan berkantong ya Batangnya adalah Kakanguru Oke next Selanjutnya adalah zona peralihan Zona perah peralihan Nah Pada zona peralihan ini Ada hewan-hewan diantaranya Anoa Burung maleo Kemudian juga Babi rusa Komodo Juga ada di situ ya Peralihan itu yang mana Yang ini Peralihan adalah zona yang berada diantara garis weles dan garis weber Jadi di sini Di pulau sebelah itu Nah ini dia ya Jadi ini dia hewannya Peralihan Di sini kan sudah ada babi rusa Yang ini dia babi rusa Kemudian komodo Ini dia komodo Oh ini dia komodo ya Dan anua Ini dia Anua Jadi kalau peralihan ini Berada diantara garis weles dan garis weber Oke next Sekarang kita lihat Spesies yang bersifat endemik Yang ada di Indonesia Yang tidak ditemukan di tempat lain Apa saja itu Yang pertama adalah Burung jenrawasi yang ada di Papua Kemudian burung maleo yang ada di Sulawesi Kemudian komodo yang ada di pulau komodo Anua di Sulawesi Dan burung rafflesia yang ada di dikit barisan Oke next Sekarang kita lihat Apa saja Atau Bagaimana saja manfaat Keanekaragaman hayati ini Yang pertama Sebagai sumber pangan Misalnya ada ubi Jabung Kedelai Kelapa Alpukat Dan lain sebagainya Coba bayangkan Kalau misalnya Kita cuma memakan satu jenis makanan saja Tentu akan terasa bosan kan Jadi terasa sekali bagaimana manfaat Tingginya Keanekaragaman hayati ini Bagi kita Sebagai manusia ya Oke lanjut Yang kedua Sebagai sumber Sandang Contohnya itu Rami Kemudian yang ketiga Sebagai sumber papan Atau bangunan Ada jati dan mahoni Dan yang keempat Obat-obatan dan kosmetik Contohnya adalah Punis Punis kucing Pacar Cina Bunga mawar dan bunga melati Nah Berbagai Berbagai tumbuhan tersebut Dapat digunakan sebagai Ada yang sebagai obat-obatan Misalnya kunyit kan Kemudian Punis kucing juga sebagai obat-obatan Ada juga sebagai kosmetik Contohnya bunga melati Bunga mawar itu Dapat digunakan sebagai kosmetik Oke lanjut Sekarang kita lihat bagaimana Penyebab Hilangnya Atau apa saja penyebab hilangnya Keanekaragaman hayati itu Nah yang pertama adalah Fragmentasi Atau hilangnya habitat Nah hilangnya habitat ini Bisa jadi disebabkan oleh Yang pertama Adanya bencana alam Kemudian Misalnya Adanya perburuan liar Atau misalnya Kebakaran hutan Dan lain sebagainya Kemudian yang kedua Eksploitasi berlebihan Pada spesies hewan Dan tumbuhan Nah Jika kita mengeksploitasi Berlebihan Pada hewan dan tumbuhan ini Maka dapat menyebabkan Habitat tersebut Menjadi hilang Atau Keanekaragaman hayati tersebut Menjadi Berkurang Atau hilang ya Oke lanjut Yang ketiga adalah Pencemaran tanah Air dan udara Ini jelas saja ya Kalau pencemaran tanah itu Dapat menyebabkan hilangnya Keanekaragaman hayati Kemudian Begitu juga dengan Pencemaran air Dan juga udara Oke lanjut Perubahan iklim Dan Perubahan iklim global Kemudian Industri Industrialisasi Kehutanan Dan pertanian Oke lanjut Sekarang kita lihat Apa saja usaha Pelestarian Keanekaragaman hayati Yang pertama adalah Pelestarian secara insitu In yang berarti di dalam ya Nah Berarti Pelestarian di habitat aslinya Berarti dia Berada di habitat aslinya Apa contohnya Contohnya adalah Pelestarian komodo Di pulau komodo Berarti dia Dia kan habitat aslinya Di pulau komodo Maka dia juga Dilestarikan di pulau komodo Itu dia maksudnya Secara insitu In artinya di dalam Oke lanjut Yang kedua Pelestarian badak Bercula satu Di ujung kulon Kemudian Pelestarian bunga Raflesia di Bengkulu Nah ini masing-masing Pelestarian ini Itu berada di habitat aslinya Tidak dikeluarkan Dari habitat aslinya Itu maksudnya Pelestarian Lanjut yang kedua Pelestarian secara X itu X berarti di luar Pelestarian di luar habitat aslinya Contohnya adalah Pelestarian aneka satwa Di kebun binatang Kalau dia sudah dipindahkan Di kebun binatang Berarti binatang tersebut Sudah dikeluarkan Dari habitat asli ya Oke lanjut yang kedua Pelestarian aneka tumbuhan Di kebun raya Nah kalau sudah di kebun Dia mau di kebun binatang Mau di kebun raya Intinya dia sudah Dikeluarkan dari habitat aslinya Sehingga dia disebut Dengan pelestarian secara X itu Lanjut Usaha perlindungan Melalui konservasi Yang pertama Cagar alam Nah cagar alam ini apa Cagar alam ini adalah Kawasan suaka alam Yang memiliki ekosistem yang khas Contohnya Cagar alam ribu panti Dan cagar alam lembah anai Jadi Kalau perlindungan konservasi ini Berarti Misalnya ini ya Cagar alam ini ya Contohnya Kemudian yang kedua Suaka margasatua Suaka margasatua ini adalah Kawasan suaka alam Yang memiliki keunikan jenis satwa Lanjut yang ketiga Taman nasional Nah taman nasional ini Merupakan kawasan pelestarian alam Yang dikelola dengan Sistem zonasi Contohnya Taman nasional Kerinci Semblat Lanjut yang keempat Taman hutan raya Merupakan kawasan pelestarian alam Untuk tujuan koleksi tumbuhan Dan hewan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton S liebik